Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys Sekarang gue akan lanjutin lagi guys Dari Day6 yang album Jepang guys Karena ini makin seru untuk dibahas guys Karena ini secara teknikal juga seru-seru Dia punya pattern kadang-kadang berubah-berubah Gak beraturan, sangat dinamis banget Nah ini Day6 yang judulnya If guys Tapi temen-temen sempet sebutin Ini bentar guys ya Dia tulisin Jepang semua guys Oh, If Mata Aetara Gue gak tau artinya, gue bukan Gak bisa ini ya guys Gue gak ngerti bahasa Jepang soalnya guys Tapi sebelum kita mulai ngeriaknya ya guys, kita intro dulu guys Ceplok! Oke guys, ini gue udah buka guys channelnya dari Warner Music Jepang guys Oke guys, kita langsung react aja guys lagunya seperti apa guys Day6 Day6 If If Atau dari soundnya guys ya Ini sound scene ya guys Percussion juga, tik, kecik, kecik Enak banget ya Oh, kan pattern drumnya Dibuka sama J ini ya Asik Lihat guys, feel-feel ya Itu kayaknya si Papa guys ya Papa soalnya kan sebelah kanan guys Asumsi gue aja guys Nih Oh Ya J ya Anjir lagunya yang kuat Terus, kalau di album Jepang guys Gitarnya itu kayak lebih berani guys Untuk dia punya balance guys Itu lebih ke depan Kalau kalian dengerin secara mono guys Ini gue cek secara mono guys Tuh, gitar lebih di depan guys Nih Ya vokal memang utama kan, deckingnya Kue ini tuh gitar guys Oke Montil Oh Papa Asik Wuh Wuh Oh Tapi bener guys ya Untuk ukuran musik rock nih guys Bisa dibilang rock nih guys Gue suka banget Ini soundnya modern banget guys Gue abis denger-dengar event of the day Yang lebih cenderung 90an guys ya Ini berbanding sangat kebalik guys Ini yang modern banget Dari sound gitarnya dan segala macem Wuh Gitar nya jeng Gitar nya jeng Gitar nya jeng Itu kiri J lagi Feel in Asik ya Oh Oh suan gitarnya tebal banget Anjir suan gitarnya tebal banget Anjir suan gitarnya tebal banget Itu jeng yang ngisi kayaknya guys Soundnya guys Sebelah kiri Wuh Oh nice Itu juga keren guys Ini frekuensinya bagus banget guys Di mid low lu main tebal guys Wuh Itu suaranya Si gitar jadi pas feel in Tapi di sebelahkan Ditaruh yang lebih high Itu suara Kayak semacam backing vokal Nih guys Disini guys Kan kuping gue ketipu guys Ternyata nggak Dia ngetik dua kali guys Ada kiri sama kanan Kanan lebih voicingnya lebih ke atas Yang ini lebih mid Gini guys Wow Oke Mid low ya Wah sound ram Kok bisa ya mixing gue gini Nih guys Wow Langsung di pause dikit guys Di bener-bener total mute tuh guys Jep mati bar Coba guys Ini buat referensi bagus banget nih guys Nih Nice banget itu Aduh Itu patternnya Dibuat moodnya rada beda Gue nggak tau liriknya apa guys Tapi gue suka Duh tak Cek dek cek Asik nih Disini Jadi aksen guys Jadi vokalnya mati Dia ikut kayak Musiknya kayak rada turun dikit Tak Masuk lagi Itu kayak dinamis banget disini guys Sekian lagi sorry banget guys Nice Oh papa feel-feelnya banyak juga guys Ini ada yang ngambil harmonik guys Yang diteken ya Nggak terlalu full Neng-neng-neng-neng Sebelah kiri kuping gue Ini seharusnya J Nih Hai frekuensi Lebar pak Ampun Ini bassnya juga keren guys Ini ngetik dua kali Bukan ngetik dua kali Ngetik sekali Cuma beda Satu di eye Yang dikit kayak si fast nih guys Jadi kayak suaranya Sisanya Ini diambil clean Cuma Jadi bener-bener si fast itu Nemenin frekuensi mid Dari gitar Yang tebel ini guys Jadi dapet suasana tengahnya Soalnya kan gitar dipenuhin kiri-kanan Jadi dia harus dapet Distorsi di tengah juga guys Sedangkan untuk frekuensi sub Sampai low Itu diambil sama bass yang clean Beng-beng Makanya lebih jelas Dibalancenya itu Keluar suara yang clean soalnya guys Tapi yang sisanya itu Kebutuhan untuk dibalancen Buat gitar Lebih pop up ke depan Ini seksi banget sih Duh Bang-bang Ada gini loh guys Nice Mixing bassnya juga seksi sih Oke Kemana? Keren loh ini Wah yang ke suaranya Anjir gila Keren banget Video klipnya juga gue bisa nikmatin sih guys Maksudnya dari Siki Musikalitas Sudah seksi banget Video klipnya juga enak banget nih Apalagi pas ramu terbang-terbang Dikasih angin guys Yang ke pas nyanyi guys Dikasih angin Hei hei Oh Oke Drumnya juga cenderung kering guys Kedepan ya Drive Kalo yang sebelumnya kan lagunya apa guys Apa judulnya gue sampe lupa Itu kan yang Bahasanya bukan main guys ya Nah ini sedangkan Berbanding kebalik nih guys Ini sangat kering nih kalo gue bilang Rumnya juga ga berasa Ini juga penempatan balancenya juga bijak banget guys Ini penggunaan overheadnya Yang berbawa high frequency Kayak cymbal, hi-hat dan segala macem Itu bener-bener dia balancenya tipis guys Amat roomnya Jadi yang maju tuh kick sama snare Karena untuk mengasih ruang yang Kan gitar ada area-area Apa Harmonic distortion nya juga kan Di area-area Apa 5 ribu 2 ribu ke atas guys Ada kick Jadi dia ga mau ganggu Dia lebih baik Memenangkan frekuensi gitar Dibanding frekuensi overhead Wow nice Nice banget Wow reverse Asik Basnya nunjol disini Oh yes 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 Seperti ini Seperti ini Yang bikin kuping Makin exciting nih guys Nih Oh Perhatiin gitarnya ga sih guys Gitarnya sekarang kayak Kayak di Gain nya Rada dikurangin Jadi suaranya lebih cenderung Lebih crunch Jadi kan full distort Sekarang lebih crunch Nice banget Yang kayak memang gila sih Ngerap nya Nah ikin beat Oke Oke Aduh Aduh Papa ya Langsung ya Lati guys Ini Papa juga di mixing Apa Vokalnya Itu Gue suka banget guys Cara di compress Jadi Suaranya Papa itu Dynamic nya masih kejaga guys Cuma dia potong-potong Yang ngepick Ngepick aja guys Tak gitu loh Ini sabi banget nih Aduh Gompel mau batuk guys Gila keren sih Watering Oh Gompel juga suaranya Gompel juga suaranya Ini dia ngerok juga Seru ya guys Jadi kayak punya warna sendiri Disini Suaranya Aduh Abis lagi Suara dari Dohun tuh Senaranya juga Depan banget kering ya Hmm, dadadew, dadadew, wow, peregasan disitu ya. Gue lagi main di chord minor nih, guys. Dia bilang gitu kata yang kini, guys. Nih. Wow, wow, asli. Wah, ini gue pause, guys. Gila, guys, sih, kalau ngebahas Day 6 yang album Jepang, guys. Ini nama albumnya, aduh, gue lupakan, guys. Teman-teman dari My Day juga udah ngasih sih informasi lumayan lengkap. Cuman ini gila, guys. Kalau gue bahas Day 6 yang Jepang, guys, soundnya tuh kayak lebih berani kalau gue bilang, guys. Untuk balance-balance itu lebih keluar, ya kan. Apa, drumnya juga, aduh, drumnya, drumnya gak seperti ini, guys, ya. Gak seperti lagu sebelumnya, tapi memang dia jadi kayak rada bebelang, guys. Gak tau nih satu album apa, gue gak ngerti. Yang pertama kan itu lebih basah, bukan main dar-dar, gitu kan. Sedangkan yang Day 6 yang ini, ini lebih kering, guys. Asli, ini gila sih untuk gue bahas albumin Jepang lagi, guys. Tulis di bawah lagi, guys. Kolom komentar lagi, gue kurang apa lagi sih, guys. Untuk di album Day 6 yang Jepang. Gue takut nyasar, menurut kalian tulis link di bawah. Biar gue langsung menuju ke link-nya, guys. Oke, guys. Sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol sebaik, guys. Yang banyak. Ceplok. Ceplok. Terima kasih telah menonton.